Halo selamat sore semuanya yang sudah join di Kapanagi On Air Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat aja ya, amin Nah, sore kali ini gue pengen ngobrolin tentang musik-musik tahun 2000an Sebenarnya sih bukan menyeluruh ya musik di era segitu Cuman ada salah satu musisi pendatang baru lah bisa dibilang Jadi dia ini membawakan kembali salah satu lagu yang sempat hits di sekitar era-era 2006 gitu Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama dia Tapi sebelum itu nih teman-teman boleh nyiapin dulu cemilan atau misalnya mau minuman gitu kan Kopi, teh, karena obrolan ini bakal seru banget gitu kan Dan mungkin teman-teman juga udah ada yang sempat melihat di postinganekapanagi.com beberapa waktu lalu Dengan siapa kita akan ngobrol sore hari ini gitu Jadi ya, ini kita masih nunggu buat join dulu ya tamunya gitu Dan gue juga pengen ingetin, kalau misalnya teman-teman mau bertanya gitu kan Atau ini pertanyaan gitu, kalian bisa langsung komen di bawah gitu kan Kalau misalnya nih ya, ketika kalian komen dan gue atau Enzi nanti sempat ngebaca Wah setelah ketahuan lagi nih siapa ya Ya pokoknya kalau misalnya kalian mau nanya, bisa langsung komen di bawah Dan kalau misalnya kebaca gitu kan, akan gue sampaikan dan akan kita bahas juga gitu loh pertanyaan kalian Nah ini kita masih nunggu, mana nih Oke Nah teman-teman juga, kalau misalnya kalian nih ya Lagi nonton kapal nagi on air ini, entah di kantor atau misalnya lagi di rumah gitu Atau lagi dimanapun deh Kasih tau aja ke orang-orang di sekitar kalian, kalau misalnya kapal nagi on air udah live gitu kan Jadi kalau misalnya kalian juga gak punya kuota yang cukup banyak gitu Boleh lah, nebeng-nebeng sikit lah sama temen atau sama tetangga gitu kan Oke, jadi kita langsung undang aja gitu nih ya Oke, kita undang saja yang bersangka Dan, mana nih? Mana nih? Mana nih? Oke jadi teman-teman jangan lupa ya, kalau misalnya mau nanya-nanya langsung aja taruh di kolom komen Nanti gue usahain untuk menyampaikan lah gitu Dan kita bahas pertanyaan kalian Halo, selamat sore Enzi Apa kabar? Siap, siap, siap Aku boleh memperbaiki posisi aku dulu ya guys Boleh banget Boleh, 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 boleh Tapi semua clear ya, jelas ya Oh jelas, jelas banget Parah, jelas ya Dikirin Kakak, nanti, sorry banget Sudah Aman? Aman ya? Aman Oke deh Oke Nah, jadi Hai Gue boleh, gue boleh jujur gak sih Kalau gue tuh agak dikenakan dikit Dan gue lumayan haus tiba-tiba Gue boleh minum Boleh banget Boleh Mau dibawa kesini juga galunnya gak apa-apa Dibawa in-prem Oke, lanjut sambil kita ngobrol bareng-bareng Oke Jadi, gini ya Gue kan sempat nge-postnya semalam Di instastory gitu kan Yang kita ngobrol suari-ari ini gitu The E-Flyer-nya Banyak banget deh temen-temen gue langsung Wah, gila, titipin salam dong Titipin salam dong, bang Titipin salam dong, Kak Buset, kata gue Ini kenapa yang gak apa-apa Dari situ gue pikir Wah, banyak banget ya fans militan lu nih ya Hai, Salam kenal temen-temenmu Dan bicara soal fans militan ya Itu bener-bener kelihatan banget Di single baru lu nih Terutama di video klipnya yang pas udah rilis gitu kan Di Youtube Di Youtube ya, Triniti Optima Production gitu Commentnya banyak Respondnya bener Wah, antusias banget lah Dengan single lu nih ya Cuma gitu Cuma ini yang gue bingung ya Kenapa sih? Dan pasti Kenapa lu memilih lagu Bila Aku Jatuh Cinta Dari Niji Maksudnya di tahun segitu ya Kan gue sempat-sempat baca juga itu Ini kan lagunya rilis Di tahun 2006 Kalau gue gak salah Album breakthrough-nya Niji Album perdana Nah, maksudnya di tahun-tahun segitu kan Ada banyak lagu kayak Burger Kill Ada Seringai juga yang rilis gitu kan Kenapa harus Niji gitu Coba lu bayangin gue yang nyi lagunya Seringai deh Coba gimana? Coba lu bayangin Iya bisa mungkin Gue gak bilang jelek Cuma kayak Lebih ngakak lagi Kalau gue yang nyi lagu Eh tapi Raisa aja pernah loh Seringai Jadi kenapa sih Alasan lu Jadi Ensinya lagi Jadi gini kayak Pas gue ditawarin sama Trinity dan Jukes Untuk kolaborasi ini Resume pertama gue adalah kayak terus gitu, kayak gue nih, gue gitu kan terus kayak, iya NZ kenapa, ayo dong gitu, kayak bisa kok, gitu kan terus kayak gue, oke terus ini lagu apa nih, kita cover lagu apa terus cover tahun 2000an terus gue langsung flashback kan, tahun 2000an tuh pas jaman-jaman gue lagi masuk SMP lo udah kuliah udah punya anak, pada gue SMP itu belum gila, umur gue udah kayak Sarko Pagus tau gak, tua banget enggak, jadi kayak gue masih SMA, gue masih SMA, kelas 1 tuh gue, tahun segitu gue 2010 lulus SMA, jadi kayak kira-kira tuh 2000an, tahun 2006 itu gue kelas 2 SMP berarti tandanya, dan 22 SMP, mau masuk ke 3 SMP lah, iya bener kelas 3 SMP itu tuh masa-masanya gue baru punya pacar pertama kali gila, gila ini jalan-jalan mantan gue tuh nonton, gue udah gak ada perasaan apa-apa ya guys jadi kayak, itu tuh momen-momen pertama kalinya gue punya pacar, cinta-cinta monyet gitu loh kayak ABG, ABG gitu terus ada albumnya breakthrough-nya si Niji kan pada saat itu terus kayak apa namanya, Hapus Aku Kau dan Aku betul-betul iya kan, tapi tuh lagunya ada cowok juga iya sampe akhirnya ada si lagu sih Bila Aku Jatuh Cinta Ini terus gue kayak gue keinget gitu momen-momen itu tuh kayak Bila Aku Jatuh Cinta tau gue termasuk yang gue suka ada manusia bodoh juga ada dari ada band banyak banget lagu-lagu tahun 2000 tuh yang seru-seru asik-asik banget kan gitu bener-bener setelah akhirnya beberapa lagu gue kasih di pilihannya tim Trinity sama Jokes akhirnya kayak mereka kayaknya seru denzi yang punya cerita beberapa lagu ini yang punya cerita tentang lo nge-relate balance sama kehidupan lo pada tahun itu apa sih gitu kayaknya bilang Jatuh Cinta deh gitu gue gituin kayak gue tuh seolah agak lupa ya rasanya Jatuh Cinta kayak gimana gitu gue pengen ngeliatin lagi gitu kayak oh gini nih rasanya gitu terlalu lama ya gak Jatuh Cinta kayaknya soalnya kalo misalkan gue ngeluarin lagu yang judulnya manusia bodoh terus kayak jangan dong gak boleh gitu gitu kita harus ngeluarin single yang support diri kita gitu harus nge-embrace diri sendiri ya jadi kayak bila aku jadi Cinta kayak gimana sih yuk kita bayangin yuk gitu ini ya yang gue paling bingung juga ketika gue nonton video klip lo terus gue ngedengerin suara lo juga gitu kan di apa platform-platform streaming musik ternyata lo kalo nyanyi serius banget ya berbeda gitu dengan yang biasa kita liat gitu ya gue atau temen-temen dari yang join di live ini pasti beda banget lah ngeliatnya yang lo tukang ngakak lah gocak tiba-tiba nyanyi serius itu kok bisa gitu iya tadi gue tuh pengen emang jadi kayak penyanyi yang kayak modelan tim lo gitu ya sambil ngelawak gitu kan ya enggak lah maksudnya bisa lah gue serius bisa-bisa gue tuh sebenernya orangnya serius banget kali gue tuh cewek-cewek elegan serius gitu kayak itu tuh gimmick aja nih semua komedinya tuh gue ngelawak cuman emang gak pernah lu keluarin berarti ya cuman emang gimmicknya kok mendarah daging ya gitu loh astaga natural terlihat sangat natural bisa kok bisa serius bisa ya nah ini kan di tahun-tahun segitu tuh zamannya kita juga masih sering nonton apa namanya TV terus apalagi radio terutama radio nih ya berarti ketika lagu ini rilis gitu kan di tahun saat itu gitu ya tahun 2006 lo masih sering-sering kayak request gitu juga gak sih ke radio gitu karena gue jujur gue sering banget loh gue pendengar radio sih dari dulu gue suka banget karena emang gue tuh suka banget gue lebih suka mendengarkan musik daripada nonton film sebenernya maksudnya kayak nonton series gitu-gitu jadi emang dari dulu tuh suka dengerin radio dengerin orang ngobrol cicat di radio itu gue suka jadi gue termasuknya suka request-request juga gitu dulu apanya kalau misalnya malam-malam mau tidur gitu kan lagunya kan lagunya tidur gitu ya sambil dibacain salam-salam lah ya asli selipin galau di kir gitu lah asli nah ini juga gue kan sempat nontonnya ya pas lo promo di TNS gitu internet show gitu tadi malam iya tadi malam bener nah lo disengin sama anak-anak TNS tuh gimana tuh rasanya diva parah-parah ngakak wah gila sampe ada ini nyalo karangan bunga selamat asli wah gila-gila iya emang kayak gitu emang kalau di SMP tuh kan gue paling kecil kan sebenernya ada Marcel sih cuman kayak dalam waktu 3 tahun kurang waktu 3 tahun ini emang gue diantara mereka berempat tuh gue paling kecil gitu terus mereka tuh udah apa ya mereka tuh support banget anyway mereka bertiga tuh support gue banget parah tapi mereka satu sisi-sisi emang orangnya iseng parah juga ngerti gak sih jadi kayak emang sering ngerjain gue gitu jadi yaudah itu tuh semua natural udah yang tadi kepercanaan-percanaan kayak gitu emang ya mau gimana lagi kita terimanya kita tau aja dan gue emang udah pasrah gitu loh kalau disana tuh ya mau gimana lagi mau gimana lagi ini juga ya gak sadar ya kalau misalnya ada karangan bunga terus sampe Niji dateng ke studi itu lu gak sadar berarti itu tuh lucu banget jadi kemarin tuh mereka tuh kayak Niji dateng mau surprisein gue gue beneran emang surprise tapi gue tuh sebelumnya jadi kan ada gue kan ada ruangan tempat munggunya gitu kan gue denger nih kok ada suara Niji ada suara ada orang lagi kayak apa check sound gitu loh oke lagu yang dia mainin gitu terus gue gini gitu udah panik gue udah panik gitu kayak gerasak rusuk gitu kan gue kan orangnya tadi gue bilang elegan ya jadi gerasak rusuk beneran emang terus gue kayak eh kok ada nyanyi lagu Niji ada Niji nya ya ada Niji nya ya gitu kan gue deh Lu udah curiga nih Terus mereka kayak, enggak enggak itu my own music Kayak ada home band kita My own music kok enggak Boong lo ya, boong ya, beneran ya Enggak enggak, terus tapi gue mau ke studio Mau ngecek, itu kan gue udah mau lari ke studio gitu Mau ngecek, jangan dong sih Nanti gagal ya Nih gue udah perasaan gue udah gak enak Cuman gue gak tau nih Gue gak kepikiran sampe nijinya yang dateng Bisa aja digimikin sesuatu apa Gitu-gitu loh Berarti masih bisa dibilang Pure terkejut lah ya Masih ada sisi terkejut Tapi sebelum ini ya Sebelum didengerin nama Niji secara langsung tuh Ketika single ini udah selesai produksi Sempet lu kasih gak sih ke anak-anak Niji? Atau dari pihak Trinity ngasih ke anak-anak Niji buat dengerin nih? Itu sempet didengerin gak? Nah itu tuh gue kurang tau ya Karena kan gue gak ada interaksi langsung Antara gue sama tim Nijinya Karena kan gue tekstam aja sama tim Trinity kan Cuman pas gue lagi rekaman Itu kita sempet teleponan sama video gue sama Kak Ariel dari Niji gitu loh Kayak sempet nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Iya ya semangat kayak gitu-gitu aja Cuman kayak ngobrol bentar Cuman ngobrol bentar terus kayak Ya udah akhirnya gue cuma gitu-gitu doang gitu Maksudnya baru ketemu bener-bener fear sama mereka lengkap tuh tadi malem itu Dan wow Malu ya Kayak ternyata gue Soalnya gue nyanyinya kan ketawa kan Susah banget nyanyi depan temen-temen host itu kan Gak bisa disalahin juga sih emang mental gue aja Yaudah gitu Jadi kayak pas mereka ternyata-mereka nontonin gue nyanyi Gue lumayan kayak Aduh sayang banget Waktu itu gue gak ketawa gue serius banget gitu Gak enak kayak beb Ada yang punya lagunya beb Asli asli Tiba-tiba muncul lagi ya Gak sekomend malah Tiba-tiba muncul Iya aduh Tapi ini juga nih Lu kan bilang Lu aja tadi semalam ketawa gitu kan Pas nyanyi single ini gitu Apakah pada saat proses workshop Lu lebih banyak ketawanya Apa lebih banyak seriusnya gitu Sama pas proses rekaman ya Iya banyak Gak usah ditanya Berarti Berarti kalau misalnya lu banyak ketawa ya Itu proses rekamannya berapa lama berarti Sama proses workshop itu Gak sih tapi Proses rekamannya itu tuh Gue mulai jam 3 Jam 3 ya nih ya Bener gak sih jam 3 kan kita Rekaman jam 3 Iya Terus habis itu sampai selesai tuh jam 7 jam 8 ya Kayak jam 7 jam 8 Termasuk cepet sih malah katanya ya Rumayan Tapi ya itu tadi ketawa-ketawa Jadi tuh gini loh Gue tuh sebenernya emang anaknya tuh Gue gak tau ini Oh anaknya polos deh Jadi gue tuh masuk ruang rekaman tuh kayak Ini pertama kali banget gue masuk ruang rekaman Gue gak tau kalau itu tuh kayak Gak bisa Micnya tuh jangan disenggol-senggol Itu gue gak tau Terus kayak Rasak rusuk Terus ngeliatin layar gitu Kan gue sendirian Terus gue kayak Kayak gue tuh gak tau Kalau itu tuh udah mulai direkam Ngerti gak Kayak kita nyanyinya per-part Nyanyi potong-potong NZ gitu Oh iya oke Terus ada kayak Apa tuh metronom ya Apa sih Bener gak sih Ya buat tempo itu kan Ya buat tempo Terus gue malah kayak nanya gitu Iya Terus ini apa sih bunyi Ini gue malah nanya Jadi gue kayak Emang Ya udah disini sih Juga pada ngakak juga Ngeliat kelakuan gue gitu Terus ada momen kayak Gue nempelin muka gitu Ke kacanya Gue kayak Gue pulang boleh gak guys Gitu kayak Kok sorong gue Valus banget sih gitu Karena gue deg-degan kan Jadi kayak gue gak punya Kemampuan ini deh Terus kayak Udah coba lagi Gitu Tapi ya namanya Pengalaman baru Wajar lah ya Wajar banget Seru banget Tapi lu bisa Ini gak sih Nyanyiin dikit nih Bila aku jatuh cinta Tapi dengan versi seriosa Bisa gak Coba Coba Kan disini gak ada Anak-anak TNS ya Harusnya gak ketawa loh Anggap aja 700 orang Yang nonton ini Gak ngeliat kita ya Asli Asli Gak usah Gak usah dipeduliin Oke Bagian mana ya Bagian ref aja deh Gitu gak sih guys Gak tau lagi Gue gak tau Kayaknya gitu deh Kayaknya gitu ya Gue kurang-kurang mendalam Nyi Iya gue juga lagi Biasa kan gue nyanyi seriosa Kan kayak Paku Gitu doang Paku 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 Gitu Tapi tinggi juga ya Suara lu ya Mau lagi Paku 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 Tapi ini juga Ini kan Suara lu bisa sampe Kayak gitu ya Maksudnya Cukup tinggi tuh Kalau saya gue dengerin Oktavnya gitu kan Nah ketika pas Lu Oktav banget Sebel nih Maria Carrie Aku tuh Ya OTW Siapa tau jadi beneran kan Amin Amin Gue belum nyampe Berani gitu Buat rekaman Terus ya Masih impian Masih sebetulnya Masih impian Tapi ini Nggak ada yang gak mungkin Lo liat gue Gue aja bisa Lo gak pasti bisa Udah patokannya gitu ya Amin 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 Eh tapi ini Kalau misalnya ya Lu kan suka Ketawa-ketawa juga gitu Lu kan bikin orang ngakak Dan suka ketawa sendiri gitu Kalau misalnya Gila apa gimana ya Gimana apa Nggak tau ya Emang harus ngecek kayaknya Kalau yang itu Tapi kalau misalnya nih ya Lu harus nyanyi gitu kan Di sebuah acara Membawakan single ini gitu Secara live Kira-kira lu bisa Nahan ketawa gak sih Gue yakin gue bisa Selama gak ada ini ya Anak-anak yang ngecekin Iya Gue harus bilang Gue bisa dulu Kalau emang sampai ketawa Ya kita Kalau misalkan ya Gue udah mau gatel banget Mau ketawa Gue lempar aja Bila apa Oh iya 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 Itu cara paling ampuh Suara vokalis Tau gak Kalau misalnya lu palir Iya kan Bener kan Melewati Oh kayaknya Dinginnya bagian dinginnya Kayaknya gue gak nyampe nih Melewati Kasih nih Kasih Dinginnya Nyanyi kayaknya penonton Gitu Bener-bener Kalau gak ada Ada lah Pasti ada Cuma Untuk temen-temen yang Misalnya nanti ya Someday misalnya Nonton penampilan NG Kalau dikasih Mik jangan nyanyi ya Itu tandanya dia lupa Atau gak gak nyampe Suaranya Jangan gitu dong guys Diva Mip Diva NG Wadaw Yoi Sampai ada karangan bunga Selamat dan sukses Keren ya Gue tuh Parah 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 Oke Coba ini juga Gue penasaran ya Karena kan Gue baru inget sih sebenarnya Lebih tepat ya Suara lu kan cukup tinggi Terus juga emang Kebukti lah Lu emang punya talenta Dalam menyanyi Nah ketika Menggarap aransemen Eh ini serius Gue bukan lip service Beneran Oh iya oke oke Iya Thank you Beneran Oh iya iya Terus Terus Nah ketika Ketika nge Aransemen gitu Ngeracik aransemen Terus lirika Terus segala macemnya gitu kan Itu emang Lu pengen Cara berjadinya seperti itu Atau Karena Barsena juga gitu Karena brainstorming sama Barsena gitu Oh ini karena brainstorming sama Barsena juga sih Jadi Jadi emang basically Gue tuh suka banget Emang modelin lagu-lagu yang mellow-mallow Kayak gini gitu lah Kayak Apa namanya Barsena tuh sempet nanya sama gue Kayak ini lagu ini kan Udah update kan Sebenernya maksudnya kan modelnya gitu kan Dibawain sama Niji yang pertama Betul Oke Iya Halo-halo Halo Maafin aku Ada limit Limit gue buka Instagram tadi muncul Oh Astaga Siap-siap Gak apa-apa Iya Jadi gimana Jadi gue sempet nanya Nanya sama Barsena Terus nanya-nanya sama gue Tipe lagu yang gue suka tuh kayak gimana sih Terus genre-nya kayak gimana Terus gue kasih-kasih Terus abis itu akhirnya dikasih Tadi pertama kali banget tuh Melo banget Kayak nadanya bahkan lebih pelan lagi dari ini Terus kayak Mendai-dai banget gitu Terus Akhirnya Terus udah distas lagi Kayaknya dibikin lebih cepat deh Temponya misalkan gitu Terus yaudah Tapi tetap dibawa dengan moodnya yang kayak gini Biar Dapet gloomy Ngerti gak sih Kayak dreamy Karena biar ada bedanya nih Sama yang penyanyi cowok Penyanyi aslinya gitu Jadi kayak yaudah Kayak Gue coba gitu Cuman Tapi sebenernya emang gue Kalo Lagi-lagi ini tuh agak-agak tricky gitu loh Menurut gue ya Agak-agak tricky Karena kan dia Karena Kayak maksudnya Kalo suara gue kan Gue juga belum tau si range vocal gue tuh Sejauh apa Sebenernya ini kan baru kan Cuman kadang-kadang Gak ada momen yang misalkan itu Pela Apa Nada rendah Tiba-tiba kayak Tinggi Kayak suara Nah tinggi Tinggi Abis ntar rendah lagi Kayak gitu Jadi itu tuh yang lumayan tinggi Kadang-kadang gue juga Sampai sekarang Kalo gue nyanyiin terus Juga ada momen part-part Yang kayak emang gue harus terus latihan sih Kayak gitu-gitu Cuman yang penting adalah Feeling dan ngenakin lagunya aja sih Asik gue ngomong udah kayak penyanyi banget Gue keren nih Nah kamu bisa Itu bagus Itu berarti udah ada basic ya Oh iya oke Udah ada basic buat jadi penyanyi Salah satu basic penyanyi itu harus bisa Ngomong secara lantang gitu Dan gambel Dan deskriptif Nah cuman ini Halo Oke gue Gue juga penuh ya Apa putus-putus masih sinyalnya Aman kan Aman-aman-aman Nah Kalo misalnya ini ya Gue kan ngeliat video klipnya gitu kan Versi visual dari Single ini lah Itu kebanyakan Menyorot Cewek yang kayak bengong Gitu kan Kayak di cafe Gak tau tuh mikirin apa Nah kalo misalnya lu sendiri Pas lagi jatuh cinta Apakah emang Suka bengong sendiri gitu Gue tuh kalo lagi jatuh cinta tuh Suka cinta sendiri Itu udah pasti banget Terus kayak Melamun Itu udah pasti banget sih Itu udah pasti banget Gue tuh kalo misalkan Gue malah kalo lagi jatuh cinta Jadi jauh lebih mendiem Dan kalem Daripada Kan bisa ada orang yang salah tingkah tuh Malah kayak Pratis gitu kan Kalo gue tuh kalo salah tingkahnya Gue lagi jatuh cinta tuh Gue malah diem Kayak jadinya jutek gitu Oh oke Gue lagi deg-degan parah gitu Makanya lu liat di videokun Gue jutek kan Oh Melamun gitu Iya 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 parah Iya Jarang senyum ya Bu ya Tapi gak apa-apa Mungkin di single kedua Lebih banyak senyum Kenapa itu? Gue beneran aman kan Single nya Tadi doang agak nyadet-nyadet Sekarang sih Di gue normal Di gue normal Oke 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 Sip Ada handir Terus Aman ya Aman ya Oke Nah cuman nih Sebelum gue nanya-nanya lebih jauh lagi gitu kan Gue pengen ngasih sedikit challenge lah buat lo Udah takut ya Challenge nya simple sih sebenernya Jadi Challenge ini sebenernya masih berhubungan sama single baru lo yang Bila aku jatuh cinta gitu kan Dan lebih tepatnya Ini berhubungan sama video klip dan detail di dalamnya Tuh Jadi harus lo lakuin adalah Menjawab Dari pertanyaan gue nih Tentang detail-detail yang ada di video klip lo Kayak misalnya Warna paling dominan di video klip lo tuh apa gitu Terus Guys Tentang detail-detail yang ada di video klip lo Tentang detail-detail yang ada di video klip lo Halo Hai Halo Hai 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 Aku tidak bisa mendengar suara kamu Kita ulang lagi aja kali live nya ya Boleh gak Mungkin gak Tapi aku gak bisa denger suaranya Gimana nih Dengar suara aku gak Tapi aku gak bisa mendengar suara kamu Lagi ngeprank gue ya Gak bisa gak bisa denger guys Sorry banget Aku Out dulu aja kali ya Bentar ya Mungkin gak Hmm Tentang detail-detail yang ada di video klip lo 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 Terima kasih.